Intro Terungkap kronologi peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Andi Pangerang Hasanuddin atau APH ditangkap di Jombang, Jawa Timur pada minggu 30 April 2023 Diketahui APH dilaporkan oleh sejumlah pengurus daerah Muhammadiyah Atas komentarnya di Facebook yang bernada ancaman dan dianggap provokatif Hingga kemudian usai ditangkap, APH langsung dibawa ke Surabaya, Jawa Timur Untuk diterbangkan ke Jakarta Kabar itu dibenarkan oleh Direktur Tindak Bidana Cyber Baris Krimpolri, Brigjen Adivivit Agustiar Andi Pangerang diterbangkan dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya Sekira pukul 19.10 waktu Indonesia Barat Saat itu dirinya menaiki pesawat Batik Air ID 6587 Kemudian peneliti BRIN itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Pada minggu malam sekira pukul 21.00 lebih 12.00 waktu Indonesia Barat Terlihat sejumlah aparat kepolisian melakukan pengawalan terhadap birinya setibanya di situ Bahkan dikatakan tangan APH juga diborgol selama penerbangan dari Surabaya ke Jakarta Wajahnya tampak tertunduk lesu dan tidak mengeluarkan sepatah katapun Lalu dirinya dibawa menuju mobil Honda Freed yang telah disiapkan untuk menjalani pemeriksaan di Mabes Polri Sebagai informasi sebelum APH ditangkap, polisi telah menetapkan dirinya sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian Waktu itu ia melakukan pengancaman bahwa akan membunuh warga Muhammadiyah Karopenmas Divisi Humas Polri, Brikjen Ahmad Ramadan menjelaskan APH dapat dicerat pasal berlapis Pasalnya tulisan APH di media sosial itu terdapat unsur sara dan pengancaman Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!